Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang KKTP. Apa sih itu KKTP? Bagaimana cara menentukan KKTP? Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi tentang informasi seputar KKTP. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman pendidik ataupun tenaga kependidikan. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang apa itu KKTP. Jika pada kurikulum 2013 kita berhadapan dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal sebagai kriteria ketuntasan suatu pembelajaran, maka pada kurikulum mereka kita akan berhadapan dengan KKTP. Sudahkah teman-teman mengetahui apa kepanjangan dari KKTP? Kepanjangan dari KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajarannya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran nantinya akan berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi dari peserta didik agar dapat membantu pendidik dalam memahami atau dalam memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan kompetensi dari peserta didik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran juga bermanfaat untuk memberikan informasi konkret dan kompetensi dalam laporan hasil belajar peserta didik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau menyusun instrumen in assessment. Sehingga, assessment yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah disusun. Lantas, apakah perbedaan dari KKTP dengan KKM? Terdapat perbedaan yang signifikan antara kriteria ketuntasan minimal dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada KKM, indikator tuntas yang digunakan dalam KKM itu berbentuk angka. Sedangkan, pada KKTP, indikator tuntas pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berbentuk deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Indikator kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak seperti 70, 85, 90, dan seterusnya. Jika diperlukan, guru diperkenalkan menggunakan rentang atau interval. Misalnya, rentang 70-80 deskripsinya apa? 80-90 deskripsinya apa? Atau 90-100 deskripsinya apa? Dengan demikian, deskripsi tentang perkembangan peserta didik menjadi lebih terukur dan personal sesuai dengan kemampuan mereka. Dibandingkan dengan KKM, KKM cenderung mensamaratakan peserta didik hanya karena peserta didik memiliki nilai yang sama. Pada KKTP, jika ada peserta didik yang mencapai nilai yang sama dengan peserta didik yang lain, penjelasan dalam laporan hasil belajarnya bisa jadi berbeda. Penjelasannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, progres, dan area perkembangan peserta didik. Jika peserta didik tidak dapat mencapai indikator tuntas, maka dilakukan refleksi dan juga evaluasi kembali. Menentukan KKTP Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria, ketercapaian, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan deskripsi kriteria. Yang kedua, menggunakan pendekatan rubrik. Dan yang ketiga, menggunakan skala atau interval. Menggunakan pendekatan deskripsi kriteria. Pada pendekatan jadis ini, pendidik telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan suatu tugas, proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang hendak diukur. Pendidik dapat mengisi ceklis pada kriteria memadai untuk peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Sebaliknya, apabila peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajarannya, maka pendidik dapat memberikan ceklis pada kriteria tidak memadai. Cantukan juga, kesimpulan pada akhir kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai penentu ketercapaian tujuan pembelajaran dari peserta didik. Dua, menggunakan pendekatan rubrik. Pendekatan ini menggunakan rubrik untuk mengidentifikasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi pada rubrik lebih komprehensif dibandingkan dengan deskripsi kriteria. Cantumkan kesimpulan pada akhir kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum. Cantumkan kesimpulan pada akhir kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum. Dan yang ketiga, menggunakan skala atau interval nilai. Untuk menggunakan pendekatan ini, pendidik atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes Sebelumnya, pendidik menentukan terlebih dahulu interval dan tidak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik Dalam menentukan interval, pendidik atau satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan interval yang sesuai Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran